Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Intan Murbaya Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobiologi industri Nah perlu kita ketahui bahwa mikrobiologi industri adalah cabang bioteknologi Yang menerapkan ilmu mikroba untuk menciptakan produk, industri dan jumlah massal Nah mikroorganisme memainkan perang besar dalam dunia industri Dengan berbagai cara untuk digunakan Nah secara medis mikroba dapat digunakan untuk membuat antibiotik Dan mikroba juga dapat digunakan untuk industri makanan Dan mikroba juga sangat berguna dalam menciptakan beberapa produk Yang diproduksi secara massal yang dikonsumsi oleh masyarakat Nah mikroba yang digunakan dalam dunia industri yaitu jamur, bakteri dan protista Nah contoh pada mikroorganisme jamur itu risopus orizae Yang digunakan dalam pembuatan tempe Kemudian pada bakteri atau lactoacillus bulgaricus Yaitu digunakan dalam pembuatan yogurt Dan sedangkan pada protista Chlorella SP itu digunakan dalam pembuatan tape Nah kemudian kriteria mikroba umum untuk dunia industri Yang pertama yaitu sehat dan dalam keadaan aktif Yang kedua jumlah inum volume cukup Yang ketiga murni atau tidak ada pentaminasi apapun Kemudian yang keempat morfologi yang relevan Dan yang terakhir dalam kemampuan yang stabil untuk menghasilkan produk Kriteria mikroba khusus untuk industri yaitu bakteri Yang pertama pada bakteri Yang pertumbuhan cepat, sel masa ganda dan dalam 2 jam 20 menit Kemudian durasi pertumbuhan pendek Kemudian mampu tumbuh di berbagai media Dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen dan tidak menghasilkan racun Dan untuk fungih atau yes Itu pertumbuhan cepat sel masa ganda dalam 2 jam 20 menit Sama dengan bakteri Kemudian durasi pertumbuhannya pendek Mampu tumbuh di berbagai media Dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen Tidak menghasilkan enzim Kemudian mampu bertahan dalam berbagai sumber Nah untuk fungih atau mold Ini pertumbuhan cepatnya sama juga dengan pada bakteri dan fungih pada yes Nah durasi pertumbuhannya juga pendek Kemudian mampu tumbuh di berbagai media Kemudian dapat menggunakan berbagai sumber nitrogen Tidak menghasilkan racun Dan mampu bertahan dalam suhu 3-7 pH Dan 25-42 derajat celcius Nah Jenis-jenis bakteri Jenis-jenis bakteri yang digunakan dalam dunia industri Yaitu Lactobacillus Lactobacillus plantarum Lactobacillus acidophilus Kemudian bakteri asam lakta Dan Aetobacter xylinum Dan lain-lainnya Kemudian jenis-jenis bumi yang digunakan dalam dunia industri Yaitu Aspergillus orisiae Rizopus oligosporus Kemudian Neurospora citopila Aspergillus Wenti Kemudian Rizopus soloneferus Dan lain-lain Kemudian jenis protista Yang digunakan dalam dunia industri Asam olgirat Kemudian Kloropita Kemudian Korella Pridopita Dan lain-lainnya Nah Teknik isolasi mikroba Pada teknik pemeliharaan Atau budidaya Yang pertama itu penyimpanan suhu rendah Yang dimaksud dalam penyimpanan suhu rendah ini Yaitu dalam media agar Kemudian penyimpanan spora dalam air Nah kemudian penyimpanan dalam mutergen cair Yang kedua yaitu penyimpanan pengeringan Atau dalam media kering Itu budaya di tanah Kemudian pengeringan dalam beku Pada screening mikroba potensial Itu mikroba berperan dalam proses biodegradasi Nah berbagai jenis limbah di lingkungan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mikroba potensial Ada morfologi dan fisiologisnya Screening mikroorganisme dilakukan untuk mendeteksi potensial mikroba Nah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba Yaitu nutrisi, pH, suhu, oksigen, kemudian lingkungan Nah teknik mikroba Media kultur mikroba Inopulasi mikroba Dan isolasi bakteri Nah contoh mikroba potensial Yaitu bakteri pengurai Proteliotik Dan bakteri pengurai karbohidrat Kemudian bakteri pengurai deterjen Dan bakteri pengurai minyak Nah uji konsistensi mikroba dapat dilakukan dengan Pewarnaan gram Yang dimana pada pewarnaan gram ini Bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri dengan mudah Nah pewarnaan gram dibagi menjadi dua kelompok Yaitu gram positif dan gram negatif Nah yang kedua itu line spesifik uji konsistensinya Kemudian batch fermentasi Merupakan fermentasi dengan cara memasukkan media Dan mengulung secara bersamaan ke dalam bioreaktor Dan pengambilan produk dilakukan pada akhir fermentasi Nah pada sistem batch Ini bahan media dan Inopulum Dalam waktu yang hampir bersamaan Dimasukkan ke dalam bioreaktor Dan pada saat proses berlangsung Itu akan terjadi perubahan kondisi di dalam bioreaktor Nah kemudian kita bahas mengenai feed batch fermentasi Yang dimana feed batch fermentasi ini Merupakan teknik operasional Dalam proses bioteknologi Dimana satu atau lebih Nutrisi diumpankan ke bioreaktor Selama budidaya Dan dimana produk tetap berada di bioreaktor Hingga akhir proses Nah Kemudian kita mau bahas mengenai kontinus fermentasi Yang dimana dalam Kultifasi mikroba menggunakan teknik kultur Sinambung Nah mikroba ditumbuhkan secara terus menerus Pada fase paling optimum Untuk pertumbuhan yaitu fase eksponsensial Dimana sel memulai diri dengan laju dan konstan Masa menjadi dua kali lipat Mengikuti kurva logaritmiting Nah kemudian kita membahas mengenai kinetik kepertumbuhan mikroba Dimana merupakan suatu rangkaian reaksi kimia Yang mengendalikan sintesis penyusunan biomasa Yang diperoleh pada akhir biakan secara menyeluruh Yang mengikuti prinsip kekekalan masa Nah kinokulum Adalah bahan padang atau cair Yang mengandung mikroba Atau spora Maupun enzim Yang ditambahkan ke dalam Substrat atau media fermentasi Nah Pada tahap awal pengembangan Kinokulum ini Diutamakan jumlah selnya Jumlah sel yang tinggi dan aktif Kemudian bukan pembentukan produk Atau komposisi media yang digunakan Berbeda dengan media untuk fermentasi Nah tujuan Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu saja Untuk menyiapkan gerisi bagi pertumbuhan sel Kemudian memberikan fase lag minimal Pada bakteri Nah Skala Kemudian kita Kemudian saya menjelaskan mengenai skala lab kocak Yang dimana Lab kocak Yang dimana dimaksud itu labu Labu kocak Nah Biasanya digunakan pada Kultivasi sel Skala kecil Oksigen transfer Red Atau lebih tinggi Dibanding pada Kultur Kultur Diam Dan keterbatasan transfer oksigen Masih tidak dapat dihindari Apabila Menginginkan Dentisitas Sel tinggi Nah Kemudian saya membahas Faktor biotik Untuk optimasi produksi Dari Mikroorganisman Nah Pertumbuhan bakteri Dapat dipengaruhi oleh Kondisi lingkungan Yang mendukung Nah Faktor lingkungan dapat digolongkan Menjadi Faktor biotik Dan faktor abiotik Nah Faktor biotik Dialak Jarak ditemukan Mikroba Yang hidup dengan Dengan Biakan murni Kemudian tetapi Selalu berada dalam Asosiasi dengan Jasad-jasad lain Nah Interaksi positif Menyebabkan Peningkatan Pertumbuhan Kemudian interaksi Negatifnya Itu menyebabkan Turunnya Kecepatan Pertumbuhan Dengan Meningkatnya Kepadatan populasi Nah Kemudian Saya menjelaskan Mengenai beberapa Cara Untuk membuat Overproduksi Metabolin Nah Yang pertama Itu Stripe Improvement Yang dimana Pada Stripe Improvement Ini Atau Mutagenesis Ini Contohnya Overproduksi Oleh Asosia Koli Yang dimana Secara Alemiah Dapat Memproduksi Metabolin Primer Dan Dilakukan Mutasi Dan Diperoleh Tiga Mutan Yang pertama Mutan Dan Memperoleh Tiga Mutan Nah Pada Strategi Strategi Overproduksi Metabolin Ini Itu dapat Dilakukan Dengan Cara Menghilangkan Kompetisi Reaksi Diom Kimia Atau Mengatasi Mekanisme Pengendalian Metabolisme Kemudian Mekanisme Pengendalian Metabolin Ini Dalam Sel Dapat Dilaksanakan Melalui Cara Feedback Inhibition Inhibition Dan Dimana Aktivitas Enzim Kunci Oleh Senyawa Produk Aktif Dalam Suatu Jalur Jalur Biosintesis Kemudian Respirasi Terhadap Sintesis Enzim Dari Jalur Terbentuk Oleh Produk Akhir Nah Kemudian Saya Menjelaskan Mengenai Inukulum Mikroba Nah Inukulum Mikroba Merupakan Pekerjaan Memindahkan Bakteri Dari Medium Yang Lama Ke Medium Yang Baru Ke Medium Yang Baru Nah Dengan Tingkat Ketelitian Yang Sangat Tinggi Untuk Melakukan Penanaman Bakteri Atau Inukulasi Terlebih dahulu Diusahakan Agar Semua Alat Yang Ada Dalam Hubungannya Dengan Medium Agar Tetap Steril Nah Hal ini Agar Menghindari Terjadinya Pertaninasi Dan Saya Juga Menjelaskan Mengenai Fermentor Yang Dimana Fermentor Ini Merupakan Suatu Alat Yang Digunakan Untuk Menjalankan Suatu Proses Fermentasi Yang Dimana Fermentasi Dilengkapi Dengan Peralatan Mekanik Dan Elektrik Bahkan Keberapa Diantaranya Dilengkapi Dengan Sistem Kontrol Yang Berguna Untuk Memotor Faktor Faktor Atau Variable Yang Berpengaruh Terhadap Tujuan Akio Fermentasi Dalam Hubungannya Dengan Pertubuhan Mikroba Nah Variable Yang dimaksud Adalah pH Suhu Oksigen Terlarut Dan Keteruhan Media Kemudian Bioreaktor Yang dimana Bioreaktor ini Dikenal juga Dengan Nama Fermentator Yang dimana Sebuah Perlatan Atau Sistem Yang Bampu Menyediakan Sebuah Lingkungan Biologis Yang dapat Menunjuk Terjadinya Reaksi Kemudian Reaksi Biokimia Dan Dari Bahan Mentah Menjadi Bahan Yang Dikehendaki Atau Yang Dari Bahan Yang Yang Diinginkan Nah Kemudian Solid State Fermentation Yang dimana Merupakan Suatu Proses Substrat Yang Tidak Larut Terpadat Di Fermentasikan Dengan Bantuan Mikroorganisme Dalam Kondisi Kekurangan Air Bebas Nah Pada Mikroorganisme Yang Digunakan Ini Umumnya Bunyi Yang Menghasilkan Enzim Hidrolitik Hidrolitik Ekstrapulikular Yang Mampu Mengredatasi Mengredatasi Materi Terlarut Nah Proses Ini Berpotensi Besar Memproduksi Enzim Nah Menawarkan Keuntungan Lebih Dibandingkan Kultur 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 Terendam Seperti Peralatan Yang Sederhana Kemudian Hasil Volumetrik Lebih Banyak Kemudian Konsent Konsent Konsentrasi Produk Yang Lebih Tinggi Kemudian Pemanfaatan Bahan Perbuangan Serta Represi Yang Lebih Sedikit Dan Tingkat Kontaminasi Cukup Rendah Karena Kadar Air Yang Rendah Pada Substrat Nah Kemudian Sinar Ultraviolet Atau UV Ini Diketahui Merupakan Salah Satu Sinar Dengan Daya Radiasi Yang Dapat Bersifat Letal Yang Dimana Letal Bagi Mikroorganisme Yang Dimana Salah Satu Sifat Sinar UV Ini Itu Daya Penetrasi Yang Sangat Rendah Kemudian Sinar UV Hanya Dapat Efektif Untuk Mengendalikan Mikroorganisme Pada Perbukaan Yang Temperatur Langsung Terpapar Langsung Oleh Sinar UV Atau Mikroba Yang Berada Didekat Pemukaan Medium Yang Transparan Nah Absorpsi Maksimal Sinar UV Di Dalam Sel Itu Terjadi Pada Asam Nukleat Yang Dimana Diperkirakan Mekanisme Dari Mekanisme Utama Perusahaan Sel Oleh Sinar UV Pada Ribosol Sehingga Menakibatkan Terjadinya Mutasi Atau Kematian Sel Nah Kemudian Pada Penapisan Atau Screening Ini Adalah Salah Satu Cara Yang Digunakan Untuk Membuat Atau Mendeteksi Keberadaan Suatu Organisme Suatu Organisme Hasil Mutasi Dan Screening Ini Disebut Juga Dengan Mutagenesis Screening Juga Dapat Menghasilkan Banyak Organisme Mutan Dari Satu Gen Yang Sama Nah Kemudian Pada Subbab Materi Terakhir Mengenai Teknik Pembuatan Sel Amobil Yang Dimana Itu Ada Tiga Teknik Pembuatannya Yaitu Yang Pertama Membuat Desintegrasi Sel Kedalam Blok-blok Polimer Secara Mekanik Cara Ini Menghasilkan Keragaman Keseragaman Partikel Yang Rendah Kemudian Yang Kedua Itu Memberi Membekukan Sel Bersama Sama Dengan Matrik Setelah Itu Diperkecil Ukurannya Dengan Pemotongan Kemudian Cara Ini Kurang Efisien Untuk Pembuatan Dalam Jumlah Yang Besar Yang Ketiga Itu Membuat Sel Menjadi Manik Manik Atau Butiran Bersama Sama Dengan Matrik Nah Itulah Materi Yang Telah Saya Jelaskan Mengenai Mikrobiologi Industri Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Wabilahitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh